Gini, kemarin ada pasiennya Dia infeksi Memang infeksi betul Terus, dok, saya sudah minum antibiotik Tapi belum sembuh Nah, saya tertarik, minum obat apa? Ya, antibiotik dok, berapa kali? Terus, habis berapa banyak? Cuma dua kali dok Karena sudah enakan kemarin Waduh, itu sama dengan Justru merusak badan Anda sendiri Oh gitu ya? Jadi gini, antibiotik itu kan Fungsinya apa? Membunuh kuman Membunuh bakteri Nah, apakah pada Minum antibiotik hari pertama Pasti kuman mati? Tidak Jadi kuman itu Ya, sama seperti halnya Misalkan petinju Dia hari pertama minum antibiotik Cuma pusing-pusing kumannya Kuman-pusing-pusing Hari kedua mulai nih Sempoyongan dia Si kumannya tuh Hari ketiga baru mati Nah, sekarang begini Kalau baru mau pingsan kumannya Kemudian antibiotiknya berhenti Apa yang terjadi? Bangkit lagi kumannya Hidup lagi deh Dan secara sunatullah Semua makhluk itu Akan berusaha melestarikan dirinya Sehingga dia akan bermutasi Akan latihan Supaya tidak mempan oleh antibiotik yang tadi Sehingga dia tidak mempan lagi antibiotik itu Namanya resisten antibiotik Si kumannya ada imun ya? Ada imun jadinya Begitu Ya, karena pernah dipukul Sama bangnya Akhirnya besok menghindar Begitu Ya, kan begitu Jadi Jadi kalau ngebatin kuman Dengan antibiotik Harus tuntas Harus tuntas Ya, harus tuntas Ya, minimal itu ya Tiga hari Tiga hari Ya, empat hari itu lebih baik Untuk memastikan Seperti itu Jadi kalau ada minum antibiotik sehari Waduh Itu malah justru merusak Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang jelek di masyarakat Begitu Memang ada penyakit yang antibiotiknya itu dosis tunggal Cuma sehari sekali minum Ada Cuma itu penyakit tertentu saja Untuk penyakit secara umum infeksi itu minimal tiga hari atau empat hari Seperti itu Iya, jadi saya kemarin marahin Jangan marahin dok Nanti malah kabur Jadi Jadi ya hati-hati penggunaan antibiotik Karena itu tadi Sikuman jadi lebih resisten Resisten itu tidak mempan Begitu